Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar cara menyederhanakan bentuk perpangkatan Namun diminta dalam pangkat positif ya Jadi hasilnya harus berupa pangkat positif Oke langsungnya kita jawab yang A Ada 2 M pangkat min 4 dikali dengan M pangkat min 3 Nah kalian sudah tahu ya sifat-sifat perpangkatan Kalau dia dikali maka pangkatnya tinggal kita jumlah ya Jadi 2 M pangkat min 4 ditambah min 3 Maka hasilnya adalah 2 M pangkat min 7 Nah ingat ya karena dia minta pangkatnya harus positif Maka kita ubah ke dalam positif ya Jadi 2 nah yang pangkat negatif biar jadi positif Kita tulis 1 per M pangkat 7 Maka bisa kita sederhanakan sebagai 2 dikali 1 2 M pangkat 7 Nah jadi seperti ini Jadi tinggal diubah pangkat negatifnya menjadi positif Berubah jadi 1 per ya Oke lanjut yang B Ada 6 pangkat 7 Per atau dibagi dengan 6 pangkat 3 Nah kalau bentuk pembagian pangkatnya tinggal dikurang ya Jadi 6 pangkat 7 dikurang 3 6 7 dikurang 3 itu adalah 4 ya Jadi 6 pangkat 4 Karena sudah positif pangkatnya maka jawabannya selesai sampai di sini ya Untuk yang C B pangkat min 6 per B pangkat min 3 Nah sama ya Jadi pangkatnya tinggal kita kurang Maka B pangkat min 6 dikurang min 3 Maka B pangkat min 6 di sini negatif ketemu tanda kurang jadi plus ya Jadi positif Jadi B pangkat min 6 ditambah dengan 3 Maka hasilnya adalah B pangkat min 3 Nah ini pangkatnya masih berupa negatif ya Kita positifkan Tadi gimana caranya kita buatkan 1 per B Maka pangkatnya berubah jadi positif Oke lanjut yang C Yang D Yang D Ini ada 1 per A pangkat 3 B C pangkat min 4 Nah di sini kita hanya mengubah pangkat yang negatif saja ya Biar jadi positif ya Jadi sama dengan 1 per A pangkat 3 Karena sudah positif ya Tidak perlu kita ubah B C nya ini masih negatif Maka kita ganti dengan 1 per ya 1 per C pangkat 4 Nah gitu ya Jadi 1 per A pangkat 3 B Yang ini karena pembagian ke bawah ya Kita kali ya Jadi kita balik C pangkat 4 Per 1 Nah kalau sudah seperti ini Kita gunakan sifat pecahan Jadi atas kali atas Bawah kali bawah Jadi 1 kali C pangkat 4 C pangkat 4 Per A pangkat 3 B dikali 1 Itu A pangkat 3 B Jadi seperti ini jawabannya Oke semoga paham ya Kalau masih ada yang kurang jelas Boleh ditanyakan di kolom komentar Sekian silahkan like Jika suka video ini Dan jangan lupa juga untuk subscribe Agar tahu cara menghitung pelajaran matematika yang lain Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih